Intro Shalom semuanya Kita akan membaca firman Tuhan Tapi ada baiknya kita berdoa sebelumnya Kita berdoa Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Dan kasih Allah dan persekut warah kudus Menyertai kamu sekalian Amin Firman Tuhan pada hari ini Senin 4 Oktober 2021 Tertulis dalam Injil Johanes Pasal 6 ayat 47 Demikian firman Tuhan Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa percaya Ia mempunyai hidup Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa percaya Ia mempunyai hidup yang kekal Demikian Pembacaan firman Tuhan Berangkat Tentang pemahaman Roti hidup Nas kita kali ini merupakan Bagaimana pengajaran Daripada Tuhan Yesus Tentang Apa dan bagaimana Sebenarnya Roti hidup Itu Sebagaimana Dalam karya misi Tuhan Yesus Di dunia ini Yang pertama Mengajar Yang kedua Berkotbah Yang ketiga Mengadakan mujijat Yang keempat Mengampuni Yang kelima Menyelamatkan Perikob kita kali ini Tentang Pengajaran akan Apa arti Roti hidup itu Johan Yesus 6 ayat 41 B Tuhan Yesus mengatakan Akulah roti Yang telah turun Dari surga Akulah roti Yang telah turun Dari surga Sisi lain Yang dilihat Publik Katakan Yahudi Ini Yesus Sebagai anak Tukang kayu Anak Yusuf Dan Maria Kok turun Dari surga Nah Keterbatasan Pemahaman Ini Istilah Sekarang Galpok Gagal Fokus Gagal Fokus Tentang Pengenalan Tentang Siapakah Tuhan Yesus Itu Apa yang telah Tuhan Yesus Perbuat Di dunia Ini Kalau Publik Katakan Yahudi Ali Taurat Tidak Mempertanyakan Tentang Tentang Keberadaan Tuhan Yesus Sebagai Manusia Tapi Dia juga Sebenarnya Dan sesungguhnya Dia adalah Yang turun Dari surga Nah Untuk Memahami Ini Jangan Dipakar Rasional Memahami Tentang Sebuah Dogma Atau Agama Kita Harus Berangkat Dari Iman Seseorang Harus Dari Iman Kalau Kita Dari Rasional Tidak Akan Pernah Ada Titik Temunya Tidak Akan Pernah Ada Titik Temunya Perbandingan Atau Analogi Roti Hidup Disini Dikatakan Siapa Yang Datang Kepadaku Tidak Akan Lapar Lagi Roti Hidup Adalah Tuhan Yesus Sendiri Bagaimana Jika Kita Diam Bersama Tuhan Yesus Kita Akan Nyaman Tidak Lapar Dalam Arti Tidak Kekurangan Lagi Mempercayai Dia Mempercayai Tuhan Yesus Sebagai Roti Hidup Dalam Kehidupan Kita Itulah Sasaran Daripada Kehidupan Kita Amang Inang Bapak Ibu Saudara Yang Dikasih Tuhan Yesus Kristus Bagaimana Bagaimana Untuk Bisa Percaya Yang pertama Hal yang kita Lakukan Ibarat Mengosongkan Gelas Ambil Sebuah Gelas Yang kosong Jangan Diisi Oleh air Hanya Gelas Kosong Saja Nah Terus Ada Seseorang Yang mengisi Gelas Itu Dan Isinya Itu Adalah Roti Hidup Tadi Gelas Kosong Itu Adalah Diri Kita Gelas Kosong Itu Adalah Kepribadian Kita Kita Harus Mengosongkan Diri Agar Kita Mengenal Siapa Itu Yesus Dalam Topik Ini Dikatakan Apakah Kamu Percaya Jika Berangkat Dari Iman Kita Memang Menjawabnya Harus Percaya Tapi Dikala Kita Tidak Mau Mengosongkan Gelas Tidak Mau Mengosongkan Kepribadian Kita Dan Selalu Mengandalkan Rasional Kita Tidak Akan Pernah Ada Titik Temunya Kenapa Ini Bisa Terjadi Dalam Pemahaman Yahudi Ahli Taurat Dan Mungkin Yang Saat Ini Belum Menjadi Anak Tuhan Karena Mereka Melihat Dari Rasional Mereka Karena Mereka Melihat Dari Yesus Sebagai Manusia Anak Tukang Kayu Anak Yusuf Dan Maria Benar Dia Adalah Sebagai Manusia Tapi Dia Juga Sebagai Allah Sebagai Tuhan Yang Ber Reinkarnasi Yang Mencermah Menjadi Seorang Bahi Yang Dilahirkan Oleh Bunda Maria Yang Yang Kedua Bagaimana Kita Percaya Akan Keberadaannya Karena Dialah Yang Bisa Menggaransi Kehidupan Kita Yang Menjamini Hidup Kita Di Dunia Ini Sebentar Dalam Mas Umur 90 Dikatakan Umur Manusia Bahkan Hanya 70 Tahun Walaupun Kenyataannya Ada yang Lebih Katakan Ada yang Sampai 100 Tahun Yang Mau Kita Mesampaikan Itu Kehidupan Di Dunia Tapi Kehidupan Kelak Dikala Kita Percaya Bahwa Ada Kehidupan Yang Kekal Itu Tidak Terbatas Berapa Tahun Nah Paulus Juga Mengatakan Kita Hidup Di Dunia Ini Tidak Sebatas Mata Memandang Artinya Dikala Kita Bisa Memandang Jarak Misalnya 200 Meter 300 Meter Atau Lebih Gitu Tidak Seketerbatasan Itu Dikala Kita Punya Satu Keyakinan Tapi Di Balik Itu Ada Kehidupan Yang Luar Biasa Yang Kedepan Kalau Dalam Korintus Dikatakan Korintus 9 Apa Yang Tidak Pernah Kita Lihat Apa Yang Tidak Pernah Kita Dengar Apa Yang Tidak Pernah Ada Dalam Hati Kita Itu Yang Tuhan Berikan Nantinya Apa Kita Percaya Jawabannya Yes Kita Harus Percaya Walaupun Tidak Melihat Secara Kasat Mata Tapi Disitulah Rumus Bagaimana Tuhan Yesus Mengatakan Kepada Thomas Saat Itu Thomas Mengatakan Dengan Kemanusiaan Yang Dikala Saya Belum Menjamah Tubuh Yesus Yang Kena Luka Sesekali Saya Tidak Percaya Tuhan Mengatakan Kau Percaya Karena Kamu Melihatnya Tapi Lebih Berbahagia Lagi Orang Yang Percaya Walaupun Tidak Melihat Dengan Kasat Mata Itu Ada Di Kita Sekarang Percaya Kepada Dia Menjadi Garansi Kehidupan Kita Dan Bagaimana Kita Agar Tetap Digiring Kepada Kepercayaan Itu Ada Satu Lagu Kidung Jemaat Yang Muger 412 12 ayat Yang Pertama Dengan Judul Tuntun Aku Tuhan Allah Tuntun Aku Tuhan Allah Lewat Gurun Dunia Kau Perkasa Dan Setia Bimbing Aku Yang Lemah Roti Surga Roti Surga Puaskan 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 Buaskan Jiwaku Roti Surga Roti Surga Puaskan La Jiwaku Puaskan La Jiwaku Yang setuju Katakan Amin Terima kasih Kita berdoa Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Terima Kasih Yang tak terhingga Kami Sampaikan Gadiratmu Engkau Roti Hidup Yang datang Kepadamu Tidak Pernah Lapar Lagi Karena Tuhan Adalah Garansi Kehidupan Kami Terima Kasih Jangan Biarkan Kami Gagal Fokus Tentang Keberadaan Tuhan Dalam Kehidupan Kami Mampukan Kami Untuk Memandang Itu Semua Dalam Mata Iman Kami Kami Harus Mengosongkan Diri Kami Ibarat Mengosongkan Gelas Agar Kami Boleh Dituntun Oleh Tuhan Lewat Gurun Dunia Engkau Perkasa Dan Setia Membimbing Kami Yang Lemah Roti Surga Engkau Adalah Yesus Roti Surga Engkau Adalah Yesus Puaskan Jiwa Kami Puaskan Jiwa Kami Demikian Kami Berterima Kasih Kehadapan Tuhan Dikalah Kami Menghadapi Fenomen Dalam Kehidupan Kami Garansi Hidup Kami Adalah Tuhan Berkati Firman Untuk Semua Jemaat Mua KBPP7 Dan Di Luar Jakarta Dimanapun Mereka Berada Mari Bapak Engkau Tetap Memberkati Mereka Dalam Segala Warna Kehidupan Mereka Terus Mereka Dalam Menghadapi Sakit Penyakit Mari Bapak Engkau Boleh Pulihkan Mari Bapak Engkau Boleh Tahirkan Mereka Ketika Mereka Dalam Kedahan Sukacita Engkau Berikan Penghibur Engkau Berikan Kekuatan Sukacita Kelahiran Baik Kelahiran Baik Ulang tahun Kelahiran Dan Ulang tahun Pernikahan Berikan Dia Kesehatan Panjang Umur Selalu Senantiasa Dalam Limpahan Anugerahmu Berdua Buat Pucuk Pembinaan Kami Dari Opoye Purus Sampai Kami Di Tingkat Jemaat Biarlah Tuhan Yang Boleh Memimpin Kami Dalam Setiap Pelayanan Kami Juga Bapak Presiden Kami Presiden RI Joko Widodo Dan Wakil Presiden Para Menteri Dan Seluruh Pemerintah Baik Dari Pusat Sampai Ke Daerah Mari Tuhan Engkau Boleh Bimbin Tuntun Senantiasa Menghadapi Pandemi Ini Bersyukur Jika Kota Jakarta Dan Sekitarnya Semakin Hari Semakin Kondusif Dan Biarlah Senantiasa Kami Tetap Dengan Prokes Walaupun Dalam Berbagai Aktivitas Kami Tuhan Kami Andalkan Dalam Pengharapan Kami Syukur Hormat Kemulian Hanya Bagi Tuhan Yesus Dalam Namamu Kami Berudah Mengucap Syukur Amin Shalom Semuanya Bapak Ibu Salam Sehat Suka Cita Selalu Meta Aktivitas Tuhan Yesus Memberkati Amin Salam Tuhan 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 Terima kasih telah menonton